Halo semuanya, teman-teman Cinausaham apa kabarnya? Sehat selalu ya teman-teman, hari ini kembali lagi kami hadir untuk sharing menyapa teman-teman semuanya berbagi informasi dan berbagi semangat Anetia Teknikal, hari ini kita coba untuk share kita akan ke saham Ramayana terlebih dahulu ya teman-teman ada RALS, kode ini 10 dari Ramayana closing di penutupan terakhir kemarin naik 4,11% teman-teman di 760 untuk RALS kita lihat trendnya sudah bergerak uptrend di video Cinausaham sebelumnya di mungkin sekitar 2 minggu yang lalu ya atau 1 minggu yang lalu kita juga sudah share juga update juga untuk saham RALS dan selamat juga saya ucapkan untuk teman-teman yang sudah ambil posisi untuk saham RALS ini kita lihat untuk level support dan resistance untuk saham RALS ya kita lihat di sini teman-teman trend terlebih dahulu ya dia breakout daripada MA50 ya dan di sini dia close di atas upper band ini yang admin paling suka ya model-model seperti ini jadi dia close di atas MA dan berhasil juga close di atas upper band keesokan harinya dia langsung terbang ke bulan ya teman-teman ya seperti itu ya teman-teman ya jadi kita lihat di sini untuk level 730 teman-teman 730 ya di RALS ini ini teman-teman bisa pergunakan untuk atau bisa jadikan ajuan untuk support untuk saat ini ya di 730 kemudian resistancenya ya ini kemarin di 755 ya dia kan baru aja nge-break sini nah 755 target berapa? ya kalau kita bilang target orientasi nggak sehari dua hari ya kita bicaranya mungkin agak sedikit lebar ya teman-teman bisa ekspektasikan sampai dengan 825 sampai dengan 950 berikutnya kita ke Excel Aksiata ke telekomunikasi terlebih dahulu ya teman-teman ya Excel Aksiata ini dia belum berhasil ada resistance di sini dia belum berhasil melampaui ya di sini kan dia mencoba untuk nge-break ini apa namanya sebuah resistance di MA50 nya ya teman-teman ya jadi dia masih gagal dan berarti kesimpulannya untuk saham Excel Aksiata dia terbilang di dominasi atau trendnya masih cenderung downtrend jadi berdua sepada untuk teman-teman ambil posisi di saham-saham yang bergerak downtrend karena kita di saham memiliki hanya memiliki peluang untuk kita buy gitu ya teman-teman ya buy di posisi kita harga di bawah kita beda lah intinya dengan di forex ya teman-teman ya kalau di saham kan kita hanya bisa opportunity profit jika harga naik jika harga turun kita menanggung sebuah kerugian kita lihat untuk level-level yang mungkin bisa dijadikan teman-teman ajuan ya nanti di sini ini supportnya teman-teman atau di area lower band kemudian ini resistance jadi intinya kalau dia sudah berhasil di MA50 ya dan bisa konsolidasi lagi di atas level 2800 ya teman-teman ya ini sangat menarik untuk excel aksi atas wide and see untuk excel aksi atas dan yang selanjutnya teman-teman kita ke MTDL metrodata dia apa yang kita lihat berbeda dengan excel aksi atas dia teman-teman ya dia sudah bergerak uptrend disini kita lihat disini juga untuk indikatornya stock hostingnya sudah bersilangan dan disini dia sudah berhasil breakout daripada MA50 seperti itu ya teman-teman ya kita lihat untuk level-level yang mungkin bisa dijadikan ajuan untuk kita support untuk 640 bisa teman-teman lihat di area sini 640 ini untuk supportnya kemudian 715 ya 715 disini juga bisa teman-teman untuk resistance target kita bicara untuk jangka menengah ya teman-teman jangka yang paling dekat untuk saat ini di 695 kita bisa lihat di ekspetasi untuk MTDL bisa kita lihat disini di 825 sampai dengan 950 di area-area sini 825 sampai dengan 950 demikian teman-teman untuk saya risikat pada kesempatan hari ini semoga bisa menambah kemanfaatan untuk kita semuanya selamat menjalankan ibadah puasa untuk teman-teman yang sudah menjalankan ibadah puasa pada kesempatan hari ini semoga lancar-lancar saja dan diberikan apa namanya keberkahan amin amin ya robbal alamin terima kasih jaga kesehatan selalu teman-teman terima kasih dan bye-bye selamat menikmati